Halo Leo, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Seperti apa Oktober Anda tentang asmara single, berpasangan, karir, dan keuangan Baiklah, mari kita mulai Untuk single Beberapa dari Anda mungkin akan mengadakan pertemuan-pertemuan penting atau pembicaraan-pembicaraan penting Di sini Anda perlu mempelajari apa-apa yang nanti akan dibicarakan atau topiknya Untuk beberapa dari Anda, ya itu di luar entah urusan asmara mungkin atau di luar asmara Karena Anda single, di sini biasanya saya tidak melulu membaca tentang asmara Dan mungkin untuk beberapa dari Anda, di sini berkenalan dengan seseorang yang ada di seberang sana So, bisa juga Anda akan mungkin melakukan pembicaraan penting atau pertemuan tatap muka Apa ya, tatap muka Bertemu kopi darat, ya semasam itu Dengan si dia yang ada di seberang sana Orang ini, entah siapa di sini Yang merasa sangat bersemangat sekali Dalam pertemuan nantinya Mungkin bisa juga Kedua dari kalian Ini terasa sangat bersemangat sekali untuk mengadakan pertemuan atau pembicaraan yang penting Apakah jadian Membuat sebuah komitmen Bisa juga mengatakan semacam itu Untuk Anda-Anda single di sini Sudah berkenalan selama ini melalui sosial media Atau melalui apakah Bertemu di manakah Kemudian terjadi koneksi Dan Janjian untuk bertemu Dan mungkin ada yang Akan menembak Tampaknya semacam itu Semoga Tidak bertepuk sebelah tangan Dan di sini pula Saya rasa ini sangat penting Dan adalah sebuah komunikasi Yang dewasa Bersifat dewasa Karena mungkin Di sini ada Masing-masing kah Atau seseorang kah Di sini memiliki masa lalu Background Yang kurang menyenangkan Dalam urusan komitmen Komitmen cinta Komitmen pekerjaan Memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan Terluka Tersakiti Terhianati So saat Dia mungkin Akan membuat sebuah komitmen Komitmen baru Ini benar-benar Sudah Dia pikirkan Saat dia mengiakan Atau menembak Entah yang mana Maka dia sudah Pikirkan dan Berharap untuk Bersifat long last Semacam itu Untuk anda-anda yang single Ada Pembicaraan penting Tentang sebuah komitmen Dan yang Dan bersifat Dewasa Dan semoga Long last So kita berpindah Untuk Berpasangan Asmara Berpasangan Ada kebosangan Ada kecemuhan Untuk Beberapa Anda dalam hidup Berpasangan Tampaknya disini Maka mungkin anda Perlu men-shake hubungan anda Biasanya ke A Cobalah untuk ke B Biasanya makan A Cobalah makan C Semacam itu Kira-kira Dan Untuk detail Harap anda sesuaikan sendiri Disini ada kecenuhan Disini ada kebosanan Dalam hubungan Dan Entah kenapa pula disini Untuk beberapa dari anda yang Memang Sudah menderita Kebosanan Kecenuhan Dan serupa lainnya Dalam waktu yang cukup lama Disini terasa Ada seseorang Ingin meninggalkan Yang lainnya Bisa jadi Karena dia sudah memiliki Orang lain yang Mungkin Lebih Seperti yang Dia harapkan Semacam itu So ya Sepertinya Untuk anda-anda yang Memiliki hubungan Parah disini Ini lebih Ke arah Meninggalkan Dan perselingkuhan Untuk bulan Oktober Rawan Dengan hal tersebut Sementara Berbanding terbalik Untuk anda yang baik-baik saja Sangat baik disini Tampaknya Tampaknya banyak melakukan Kegiatan bersama Saling memberikan perhatian Ada hadiah-hadiah Untuk beberapa dari anda Jika seseorang Mengatakan Bosan Maka yang lainnya Akan membuat Perubahan Ya Karena berbeda Dengan yang Tidak baik-baik saja Merupakan makanan Sehari-hari Semakin Membosankan Dan harus dilakukan Perubahan yang cukup Signifikan Baik untuk anda yang Benar-benar Berakar kuat Dalam hal cinta Disini Seseorang Merasa Mengatakan Aku bosan Ayolah kita Ketempat yang berbeda Maka yang satunya Akan mengiakan Semacam itu Karena Ingin saling Menyenangkan Saling Benar-benar Ada ketulusan Disini Dan hubungan Yang cukup Harmonis Dan romantis Untuk bulan Oktober Untuk anda yang baik-baik saja Kita berpindah Untuk Urusan Karir anda Karir anda Disini ada yang Stuck mungkin Betampaknya Semoga di bulan Oktober Akan berjalan Lagi Bergerak Lagi Ada kesembuhan Ada pergerakan Temperance Disana Dan semoga Sesuai harapan Atau disini Untuk kalimat lainnya Anda-anda yang memiliki Situasi karir Tidak baik-baik saja Akan bergerak Lagi Sesuai harapan Lakukan yang terbaik Jangan patah semangat Segala kesulitan anda Akan bergerak Lagi Untuk anda yang baik-baik saja Untuk masalah karir Disini Cukup baik Dalam arti Karir anda Ini tetap pada tempatnya Bukan stuck Bukan berarti Seperti itu But Tidak ada gangguan Tidak ada kendala Yang menggoncangkan Posisi anda Misalnya Tidak ada masalah yang Membuat kacau balau Karir anda So Stabil Mengalir Seperti Apa adanya Tetap baik-baik saja Semacam itu Kita berpindah Untuk Keuangan Disini Ya Dengan karir yang baik Dengan adanya Pergerakan kembali Untuk anda yang Tidak baik-baik saja Dalam hal berkarir Disini setidaknya Untuk masalah keuangan Tercukupi Cukup Tercukupi Untuk Bulan Oktober anda Mungkin bisa jadi Adakah Rezeki Tidak terduga Untuk beberapa Dari anda Dimana itu Merupakan bantuan Dari semesta Entah berasal Dari manapun Berbentuk Apapun Sesuai dengan Yang anda butuhkan Jika Kekurangan Atau bermasalah Dalam hal keuangan Entahlah Tiba-tiba Ada Apa ya Semacam Bantuan Dalam bentuk Yang bisa digunakan Entahlah Secara Detail Harap anda Sesuaikan Dalam hal keuangan Mungkin tiba-tiba Ada bonus yang turun Dimana beberapa Waktu Lalu bonus tersebut Nyangkut Atau mungkin Beberapa dari anda Tiba-tiba Ada seseorang Yang selama ini Berhutang kepada anda Dan dimana Nyaris anda lupakan Muncul di hadapan anda Untuk membayar Hutangnya Bisa juga Semacam itu Ada orang Yang datang Kepada anda Untuk memberikan Bantuan Kepada anda Bisa juga Semacam itu Dan Beberapa Dari anda Akan mengerjakan Hal-hal Baru Akan mendapatkan Proyek-proyek baru Mungkin Semacam itu Maka Jika memang Anda mampu Untuk menghandlenya Maka tangkaplah itu Dimana itu Akan menambah Keuangan anda Menjadi penghasilan Untuk anda Apakah disini Beberapa dari anda Mungkin mencari Pekerjaan tambahan Bisa jadi Anda akan mendapatkan Tawaran Untuk Sebagai Pekerjaan tambahan Part time Untuk beberapa dari anda Jika mencari itu Anda akan Mendapatkan Pekerjaan Paruh Waktu Pekerjaan tambahan Pekerjaan Paruh Waktu Atau mungkin disini Untuk beberapa dari anda Job Anda akan Mengalir Ada job Penawaran Job Berdatangan Dimana orang Membayar uang Muka dahulu Tampaknya semacam itu Untuk Beberapa dari anda Job mungkin Untuk akhir tahun Mbak sudah Membayar DP dahulu Untuk beberapa Dari anda Ramai Pesanan Untuk beberapa Dari anda Dan mereka Memberikan DP Uang muka Dahulu Semacam itu Untuk rejeki-rejeki Yang menambah Keuangan Disini Karir Dan keuangan Anda Matahari Akan bersinar Lagi Cahaya Akan menerangi Kehidupan Anda Lagi Apapun Situasi Anda Kusut Seperti Tebaran Yang ada Yang saya Sampaikan Atau Case Detail Lainnya Dalam Kehidupan Anda Matahari Akan bersinar Lagi Dalam Kehidupan Anda Love Life Dan Atau Karir Dan Atau Keuangan Anda Apa Yang Anda Tanam Selama Ini Akan Ada Pergerakan Akan Bercambah Akan Tumbuh Akarnya Kecil Atau Daunnya Kecil Akan Semakin Tumbuh Dan Berkembang So Lakukan Pemukukan Yang Terbaik Untuk Tanaman Anda Untuk Beberapa Dari Anda Cintai Diri Anda Sendiri Love Yourself Rawatkah Diri Anda Jaga Kesehatan Anda Karena Beberapa Dari Anda Apakah Akan Bertemu Dengan Ramainya Pesanan Maka Akan Lebih Sibuk Dari Biasanya Tenaga Akan Semakin Keluar Lebih Banyak Dari Biasanya Maka Jaga Baik-baik Diri Anda Kesehatan Anda Mental Dan Atau Fisik Anda Manajemen Keuangan Anda Walaupun Situasi Anda Baik-baik Saja Pengeluaran Pemasukan Apalagi Yang Tidak Baik-baik Saja Disini Ada Pesan Untuk Memanajemen Keuangan Anda Pengeluaran Pemasukan Untuk Sekalian Anda Entah Kenapa Disini Apakah Ada Beberapa Dari Anda Berpotensi Mengeluarkan Uang Tidak Terduga Entah Untuk Apapun Itu Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Mengeluarkan Menggelontorkan Sejumlah Uang Untuk Persiapan Semacam Itu Untuk Apapun Apakah Untuk Hal-hal Yang Menyenangkan Atau Yang Mungkin Untuk Membantu Seseorang Keluarga Mungkin Mau Tidak Mau Namanya Juga Keluarga Sedang Berkesulitan Atau Case Lainya Untuk Uang Tidak Terduga Atau Tiba-tiba Kedatangan Tamu Keluarga Dimana Tentu Sebagai Tuan Rumah Kita Menservis Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Terhadap Tamu Kita Semacam Itu Maka Itu Uang Pengeluaran Tidak Terduga Tiba-tiba Kedatangan Tamu Dan Ada Sesuatu Disini Yang Akan Datang Kepada Anda Dengan Cepat So Oke Ada Sesuatu Yang Datang Dengan Cepat Disini Lebih Berbentuk Keuangan Atau Mungkin Disini Adalah Kesempatan Maka Jika Memang Itu Saya Rasa Disini Yang Datang Itu Cepat Datang Pun Cepat Pergi So Jika Memang Berbentuk Kesempatan Berbentuk Penawaran Sesuai Dengan Anda Dan Entah Di Atas Kertas Atau Berdasarkan Pengalaman Anda Atau Kemampuan Anda Anda Bisa Menangkapnya Maka Segera Tangkaplah Itu Karena Dia Akan Datang Dengan Cepat Pun Jika Anda Lewatkan Dia Mungkin Penawaran Tersebut Tidak Tinggal Di Hadapan Anda Dalam Waktu Yang Lama Maka Dia Datang Dengan Cepat Pun Pergi Dengan Cepat Maka Anda Harus Berpikir Cepat Disini Jika Memang Sesuai Untuk Anda Segeralah Menangkapnya But Jika Tidak Sesuai Dengan Anda Tidak Apa Apa Melepaskannya Saja Daripada Bisa Membawa Masalah Untuk Anda Sendiri Di Kemudian Hari Karena Anda Menangkap Sesuatu Yang Tidak Sesuai Untuk Anda Apapun Itu Harap Mungkin Diluaskan Sendiri Seperti Yang Saya Sampaikan Berbentuk Kesempatan Atau Case Lainnya Dia Akan Datang Dengan Cepat Pergi Dengan Cepat Kata Kuncinya Semacam Itu Untuk Menangkap Atau Reject Saja Sesuaikan Dengan Anda Jika Sesuai Tangkaplah Jika Tidak Maka Lepaskan Daripada Membawa Kesulitan Bagi Anda Sendiri Di Kemudian Hari Baik Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Bermanfaat